Masih menjadi misteri dan perbincangan para sobat ngarit ya guys ya Benarkah waktu karnaval kacamata yang dipakai sama mas Iun Dan juga sarung yang dipakai mas Iun itu adalah Yang dikirim oleh bunda Fauzana dari Minang Wow ini perbincangan yang sampai sekarang masih rame dibicarakan oleh para sobat ngarit ya guys ya Sedangkan mas Iun sendiri sudah menjelaskan kalau itu bukan sarung ya guys Melainkan itu adalah taman Taman ya guys ya dan itu tapi taman dari adat Minang guys Kacamata untuk mas Iun dari bunda sudah tiba gitu ya guys Disini menilai kacamata yang dipakai sama mas Iun itu sama persis Kacamata yang dipakai sama bunda Waktulah beberapa waktu yang lalu ya guys ya Benarkah kacamata yang dipakai sama mas Iun itu Kacamata yang dikirim oleh bunda dari Minang Coba kita simak baik-baik komentar para fans sobat ngarit ya guys ya Yang masih rame membicarakan ini semua ya guys ya Yaudah kita simak baik-baik ya guys Komentar dari para sobat ngarit Benarkah kacamata yang dipakai oleh mas Iun dan juga sarung itu adalah yang dikirimkan oleh bunda dari Minang Itu yang dipakai juga bukan sarung itu dari adat padang Cek gitu betul ya guys ya Sarung mas Iun juga dikirim bunda Wow ini sih masih rame banget ya guys ya Diperbincangkan oleh para sobat ngarit Dan itu bukan sarung ya guys ya Itu kayak sejenis taman Kalau orang Bali bilang itu kamen ya guys ya Kamen Tapi bener pas karnaval mas Iun sama sekali gak lepas kacamatanya Betul sekali ya guys ya Sengaja dikasih kacamata supaya mas Iun gak liat cewek Untung bukan masker yang jadi kacamata gitu ya guys ya Wow kalau masker ketutup semua tuh guys Gue harus cek paket dari padang ke tulung agung P menyalah tenan iki gitu ya guys Sehat selalu mas Iun sama bunda gitu tuh Buat karyawannya kurus-kusnya ya guys ya Kurir-kurirnya bener gak tuh Ada gak paket dari Minang ke tulung agung Kukirim kacamata dan sarung dari padang Ntar karnaval harus kamu pake Awas kalau gak dipake Ngeriok nih aku Begitulah kira-kira bunda bilang ke mas Iun Ketika mau ngirim paketnya Peh ini lagi mbayang nih ya guys Definisi lagi mbayang nih nih Emang beda gitu ya guys Iun followers menyala Selalu menyala bolo gitu Mas Iun bener-bener wong tulus Manut kambi bunda nih Menyalah tenan bolo Wow luar biasa Ini sih definisi yang luar biasa banget ya guys Salut-salut sama pasukan Senyap ya mas Iun Selalu pantau gitu Peh beneran dari bunda Bisa jadi ya guys Itu bener-bener dari bunda Yang dikirim dari Minang ya guys Selebihnya hanya mas Iun Dan bunda Fauzana Dan Allah subhanahu wa ta'ala Yang tau ya guys Aku doakan yang terbaik Tuk dia bunda gitu Amin Sudah kuduga Wow Tak diduga-duga gitu ya guys Kacamata hitam Supaya matanya gak jelalatan Betul sekali Alhamdulillah hubungan masih aman Tetep aman ya guys ya Jangan pernah berpikir Hubungan bunda Fauzana Dan juga mas Iun itu Kenapa? Kenapa? Karena keduanya itu Masih romantis ya guys ya Dan ini ada artikel ya guys Yang dibagikan oleh fans Dari Sobat Ngarit Dari cara pakai sarung panjang sebelah Orang Minang atau Padang Pasti paham maksudnya Tau aja gitu ya guys Ini pasti diberitahu sama bunda Ayah gitu Papah gedang gitu ya Nanti pakai sarungnya Panjang sebelah gitu Mungkin ya guys ya Semoga misterinya Segera terpecahkan ya guys ya Karena gak ada klarifikasi Dari mas Iun Kacamata dan juga Kamen itu dari mana Loh kok pada ribut sih Kan yang mas Iun pakai Memang daripada Memang dari Padang Sama kacamatanya Itu bunda yang kirim gitu Ngerti sekonditi Nah betul sekali Diantar kurir pada hari Rabu Betulkah guys Tadi hampir kecolongan Mas Iun udah bilang Bukan sarung Maaf mau komentar Kalau salah Jangan bilang sengkuni Kenapa dari pihak Mbak Fauzana Gak pernah menyambut VT dari mas Iun Kalau dulu masih ada Sekarang Udah gak ada Balas tolong Mungkin masih sibuk ya guys ya Ingat bolo Jangan panggil mas Iun Ketua Dan ini ada artikel ya guys ya Yang bagus banget Dari mas Iun Dan menginspirasi Semua sobat ngarit ya guys ya Dan ini yang menjadi Istimewa dari mas Iun Kenapa sobat ngarit Begitu mengagumi Sosok mas Iun ya guys ya Berikut ada cuplikan video Waktu mas Iun live Gak mau dipanggil ketua Dan mas Iun bilang Semua sama rata Pak Tersyun ketua Pak jangan ketua Pak Gak mau aku Nek sampai ngunuhi Aku lak dipanggil ketua Ketua Ini sementola Of konten Aku malahan Gak mau Sibel dari Sobat ngarit itu Duduk sama rata Berdiri tanpa raja Pak Jadi kita itu Neng kuyung bareng Gak enek Ketua-ketua Ini sih definisi Mas Iun Sangat istimewa Banget ya guys ya Ingat polo Jangan panggil Mas Iun ketua Ya betul Kata mas Iun Duduk sama rata Berdiri tanpa raja Artinya Jangan berdiri Di depanku Karena aku bukan Pengikut Yang baik Jangan berdiri Di belakangku Karena aku bukan Pemimpin yang baik Tapi berdirilah Di sampingku Sebagai kawanku Itulah Ilmu padi Wow Berarti yang dipelajari Mas Iun Itu bener-bener Ilmu padi ya guys Panggah tak celok ketua Simbol Sobat ngarit Ini yang membuat Mas Iun Semakin berkelas Setiap ucapannya Selalu bermakna Menyala bolo Kosa katanya Diluar nurul Gitu ya guys Ya pasti Nanti langsung Dibikin Gini ya guys Artikel-artikel Yang bagus nih ya Oleh fans Dari Sobat ngarit Sampai enggak Gelem di celok ketua Yowes Tapi bagiku Sampean tetep Ketua nih Sobat ngarit Gitu ya guys ya Siap mas Iun Gitu Mantap Iki mas Iun Itu yang bikin Mas Iun itu Istimewa banget ya guys ya Walaupun sekarang Udah uah Tapi mas Iun itu Tetep Sama seperti Kita semua Intinya mas Iun Tetep pengen Disamaratakan Dengan semuanya Ya guys ya Mas Iun Sangat arif Dan bijak Dalam sikap Dan tutur Katanya Salah satu Keistimewaan Mas Iun Wow Dimana ada Nama mas Iun Disitu Pasti ada Saya selalu singgah Salam sobat ngarit Nusantara Srek 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 Gitu ya guys ya Luar biasa banget Salam sobat ngarit juga ya guys ya Srek 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 ya Sobat ngarit pusat aja gitu Kalau gak mau dipanggil ketua Karena kandang Sobat ngarit pusat Ya ditulung agung tempatnya tempat mas Iun Ya Allah mas Iun Hebat Bikin nama sobat ngarit Nama yang simple Tapi dikenal orang banyak Wow Pasti bakal banyak ditulis di truk-truk simbol ini Wow Dicatat ya guys ya Buat kalian yang pengen nulis kata-kata dari mas Iun Ini yang saya suka Walau dia udah tenar Tapi masih rendah hati Pokoknya hebat mas Iun Istimewa buat mas Iun Berkah buat semua Istimewa mas Iun Salah satu sifat mas Iun Yang paling aku sukai Betul ya guys Walaupun udah namanya udah melambung tinggi Tapi mas Iun itu tetep rendah hati Dan tetep menyamaratakan dengan kita ya guys Salut sama mas Iun aku gitu Inilah yang buat aku bangga mengikuti mas Iun Meski baru beberapa bulan Karena kerendahan hati dan kesederhanaannya lah Aku mengikuti dan support mas Iun Sungguh dewasa pemikiran mas Iun bolo Wow luar biasa Komentarnya positif semua dari sobat ngarit ya guys Oke baiklah ya guys Jadi itu video yang dapat aku suguhkan untuk kalian semua Pokoknya salam sobat ngarit Satu babatan Shrek 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 gitu ya guys ya Ditunggu terus video selanjutnya Dari aku Wahyu Karismo Facial Salam sayang untuk salam cinta untuk sobat ngarit See you bye bye